Halo teman-teman, kali ini saya akan ngetes si Audio Link Light ini, Miditech Kita cobain ke handphone menggunakan alat OTG Nah, pertama-tama colokin dulu kabel USB 2-nya Terus konekin ke OTG-nya, ini OTG-nya yang mikroatom ya USB masuk Nah, masuk, terus disetting disininya Nah, ada OTG Ini-nya dinyalain Kalau OTG dinyalain, otomatis sistem karena ini akan dinyala Nah, seperti ini Ini untuk HP-HP terbaru sih, udah ada fitur OTG-nya Jadi kalian tinggal beli OTG-nya aja Yang kayak gini, yang warna putih Terus aktifin disini Pengaturan OTG-nya dinyalain Sekarang kita coba ya Menggunakan mic condenser atau mic yang harus ada phantom power Nah, ini kan udah ada ready si phantom power-nya Kita cobain Nyalain Nyalain ya Nyalain ya Cek, cek Sinyal masuk Sekarang kita coba ke aplikasi Smulek Rokaroke Nanti kita coba gitar sama ke zoom Nah, untuk monitoring-nya saya menggunakan speaker Meki yang CR4 Stereo ya Ini menggunakan kabel RCA2 Jack 3.5 Atau kabel yang sering digunakan untuk speaker media komputer Terus di-convert ke jig yang gede Masukin ke live atau channel stereo output si Meditech Audio Link Light ini Nah, sekarang saya coba karaoke ya Menggunakan aplikasi Smulek Mic-nya condenser Konek ke Meditech Audio Link Light Menggunakan phantom power Coba Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menonton! Terima kasih telah menonton! Ketika kita juga menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita coba ya hasilnya! Hai 164 selamat menikmati nah ini untuk hasil mentahannya ini tanpa efeknya selamat menikmati selamat menikmati nah seperti itu ya hasilnya terasa perbedaannya pakai mic condensor suaranya lebih bulat lebih tebal terus kita juga bisa atur regain nya disini sama bisa tambahin efek di semule nya nah nanti kita lanjut ke aplikasi zoom untuk meeting nah sekarang saya coba menggunakan aplikasi zoom saya lihat saya jadi host nya nanti kita monitoring di laptop ini udah connect nya seperti biasa kayak tadi routing nya masuk ke otg terus gantem power nya dinyalain cek 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 satu cek cek coba di monitor cek satu dua tiga cek dua tiga cek cek nah berhasil ya masuk ke nah berhasil ya masuk ke audio nya kalau latency sih ini dari server nya kalau latency sih ini dari server nya aman ya aman ya nah sekarang saya coba di aplikasi deadlight di android untuk android m simulator ini udah connect ya routing nya sama seperti tadi cuma menggunakan bisa menggunakan atg seperti ini sebagainya lalu leten sih ya lalu 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton